Bacaan-bacaan hari ini memang dipilih secara khusus untuk perayaan ini, yang bertema syukur. Dalam bacaan yang pertama kita dengar Yesus yang bersyukur, karena yang selama ini tersembunyi yaitu kerajaan Allah, kerajaan keselamatan, dinyatakan kepada orang kecil, bukan kepada orang bijak dan orang pandai. Santo Paolo juga bergembira dan bersyukur atas apa yang diberikan kepadanya, tapi juga bersyukur atas jemaat yang telah mendengarkan pewartaan, tumbuh dalam iman, dan juga berbuah lebat. Saya juga mengalami bagaimana kerajaan Allah diperkenalkan kepada saya melalui pewartaan yang sangat sederhana. Ketika kecil, kecil dalam arti ini, saya masih kecil. Diberikan pewartaan-pewartaan yang sederhana dan contoh-contoh, tapi juga kebiasaan-kebiasaan yang kemudian membuka mata saya untuk menjadi orang yang percaya. Dan bahkan iman itu bertumbuh dan berkembang, serta saya rasakan berbuah banyak. Kebiasaan-kebiasaan itu antara lain adalah misa mingguan. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, karena waktu itu masih bahasa latin, jadi pokoknya datang. Diajar untuk berdoa dan tentu seperti kita ketahui ketika misa bahasa latin, umat tidak tahu dan berdoa sendiri, berdoa rusariu antara lain. Apakah tahu artinya mengikuti misa? Tidak juga, karena diajak. Demikian pun melalui doa harian, waktu itu tidak merasa bersemangat berdoa, bahkan rasanya diberi beban. Kalau pakai istilah yang tadi dibuat oleh Yesus, dipasang gandar, disuruh berdoa setiap hari, rasanya hanya berat. Atau kalau malam ya ngantuk, yang penting sampai amin selesai. Tapi juga diberi pelajaran agama masih pun juga sangat sederhana. Dan juga kegiatan-kegiatan gerejawi, yang waktu itu sungguh tidak mempunyai makna bagi diri saya. Tapi ternyata itulah yang terjadi dalam sebuah proses bagaimana kerajaan Allah disingkapkan dan dinyatakan dalam sebuah proses waktu dan dinamika yang tertentu. Maka saya sungguh bersyukur bahwa saya diberi tanda petik beban-beban yang saya sangga pada waktu itu. Dan memang kemudian baru diketahui bahwa beban ini sungguh ringan, bahkan memerdekakan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, betapa pentingnya kita mewartakan Kristus, mewartakan Kekatolikan, mewartakan Kerajaan Allah, bukan menunggu orang tahu, bukan menunggu orang ngeh apa yang dilakukan. Tapi dimulai dengan hal-hal yang sederhana, bahkan kalaupun yang melakukan, yaitu anak-anak misalnya, belum mengetahui maknanya. Tapi kiranya itu sungguh penting dalam hal pewartaan menanamkan benih Kerajaan Allah bagi orang-orang, bagi sesama kita. Maka saya memang agak heran kalau ada orang yang melarang anak kecil untuk misalnya karena tidak tahu artinya. Memang kadang-kadang dirasa mengganggu. Tapi dari situlah benih itu tumbuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Saya juga bersyukur bahwa pertumbuhan itu akhirnya sungguh-sungguh berkembang, menghasilkan buah, bahkan saya dipanggil menjadi imam. Itu pun berangkat dari pengalaman-pengalaman yang sangat sederhana. Dan kemudian menjadi uskub. Suatu pengalaman pribadi yang menunjukkan bagaimana Allah bekerja, Allah menumbuhkan kerajaan keselamatan, dan kemudian setelah dipegang, maka keselamatan itu tidak dipegangnya sendiri, melainkan kemudian dibagikan kepada orang-orang lain. Memang kita mewartakan juga melalui hal-hal yang sederhana bahkan kadang-kadang kurang berarti, ataupun kadang-kadang tidak langsung mempunyai kaitan dengan pewartaan. Selama 40 tahun saya menjadi imam, mungkin belum genap 100 orang yang saya baptis. Para imam yang ada di sini, barangkali pengalamannya lain, pasti membaptis sekian ratus. Saya tidak genap 100. Mengapa? Karena saya hanya setahun di paroki dan kemudian bekerja di bagian-bagian non-parokial. Tentu ini tidak ada kaitan dengan pewartaan langsung penanaman kerajaan Allah kepada orang-orang yang saya temui. Apalagi kalau saya bekerja di sekretariat parokial, sekretariat keuskupan sebagai sekretaris yang dihadapi hanya buku, hanya surat, hanya dokumen. Tidak menghadapi orang-orang atau yang saya hadapi sedikit. Tapi tidak berarti bahwa di situ tidak tertanam kerajaan Allah melalui apa yang saya buat. Dengan berbagai peran, saya sungguh meyakini bahwa saya mewartakan kerajaan Allah itu meskipun tidak langsung berkaitan dengan orang-orang yang mendengarkan pewartaan saya. Tapi saya sungguh merasa bahwa karena penyelenggaraan Tuhan yang sungguh amat baik, saya bisa menekuni tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya sejauh saya bisa pengusahakannya. Dan melakukan apa yang ditugaskan oleh pemimpin yang saya lihat sebagai inilah Wakil Tuhan yang memberikan tugas kepada saya dan saya laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, dan akhirnya dari rangkaian dinamika kehidupan, proses kehidupan, saya sungguh menyadari bahwa kerajaan Allah yang diwartakan kepada saya terus berkembang. Dan saya pun terdorong untuk mewartakan kerajaan keselamatan itu kepada semua orang dimanapun saya diutus. Maka ketika saya diutus ke Tanjung Selor, saya sebenarnya sampai kepada titik simpul dalam perjalanan iman saya, bagaimana ketika saya menjalankan apa yang menjadi kendakalah dan penyelenggaraannya, maka saya mendapatkan berkat dan saya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak selalu berupa membaptis orang. Tapi sekaligus juga titik berangkat, karena saya sungguh meyakini tugas apapun yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada saya, kalau saya jalani dengan sungguh-sungguh, maka akan mendatangkan berkat bagi saya, iman semakin teguh, harapan semakin besar, cinta saya kepada Allah dan sama juga semakin berkembang. Dan itu saya alami juga selama saya menjalankan tugas pelayanan sebagai usku. Maka saya mengajak Anda sekalian agar supaya sungguh melihat karya tangan Allah penyelenggaraannya dalam hidup kita melalui tugas dan pekerjaan yang ditamban, entah apapun tidak selalu menjadi imam, muda, suster, tetapi juga dalam hidup keluarga. Kalau kita sungguh menjalannya dengan baik, maka berkat akan kita terima, bahkan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Tidak hanya itu, kita pun juga semakin bisa melihat Tuhan sungguh berkarya dan hidup kita penuh rasa syukur. Bahkan beban-beban yang semula dianggap sebagai beban semata, tapi ternyata itu sungguh menjadi beban ringan, bahkan beban yang menumbuhkan dan mengembangkan. Kita berharap agar supaya kita senantiasi hidup dalam syukur, karena Allah sungguh setia kepada kita, mengasih kita, mengembangkan kita, dan kita juga mengutus kita untuk mewartakan kerajaan Allah, kerajaan keselamatan dimanapun kita diutus dan dimanapun kita berada. Amin.